Langit Taiwan kembali mencekam puluhan jet militer Cina dilaporkan memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Taiwan pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari. Setidaknya ada 37 jet tempur yang dilaporkan melanggar akses wilayah udara yang diatur dan dipatau untuk alasan keamanan nasional Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan jet Cina memasuki bagian barat daya ADIS dan beberapa bergerak ke Tenggara menuju samudera Pasifik. Mereka termasuk jet tempur J-11 dan J-16 serta pembom H-6 yang mampu membawa senjata nuklir. Kemunculan jet Cina ini bukan kali pertama terjadi di langit Taiwan. Pemerintah Taiwan telah menanggapinya dengan menyiagakan pasukannya dan mengirimkan pesawat tempur. Diketahui Taiwan secara de facto adalah negara merdeka, tetapi Jina mengklaimnya sebagai wilayahnya sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, ketegangan antara kedua negara meningkat karena beberapa alasan. Baik karena seringnya latihan militer Jina di sekitar pulau itu, maupun karena Taiwan didukung oleh Amerika Serikat yang telah berkontribusi pada meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua kekuatan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!